Dari Fulanah di Hongkong Khadarullah, anak juga lagi sakit Dan beberapa bulan ke depan Harus check up ke dokter Apa yang harus anak pilih Bersabar sampai selesai pengobatan anak Atau pulang dan merawat simbah anak Wa jazakum wa khairan Wa alaikumussalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Simbah tidak punya anak ya Tidak punya anak tapi punya cucu Wallahu'alam Ini tidak punya anak tapi Ini cucunya Tidak punya anak punya cucu Wallahu'alam Berarti bukan mbah Dali jalur bapak ibu Mungkin Saudaranya simbah Dan sah-sah saja Orang yang berada di kanan kiri Keluarga kita Kita sebut dengan nama yang sama Misalnya Sebenarnya dia adalah Budenya bapak Atau pakdenya bapak Atau pakdenya ibu Tapi kita sebut simbah Sehingga kita statusnya Keponakan Cucu keponakan Cucu keponakan Baik Mengingat jasa mereka yang Dulu merawat anda Sejak kecil Sampai anda Sampai anda dewasa Misalnya Atau mereka punya jasa terhadap Perkembangan hidup anda Maka mungkin sudah saatnya Balas budi Untuk Yang seperti ini Allah Ta'ala mengatakan Wala tansawul fadla Baynakum Jangan lupakan Balas budi Di antara kalian Maka kalau ada orang Yang pernah berbuat baik Kepada kita Meskipun dia bukan keluarga Bukan orang tua Kita Sebenarnya Dituntunkan Untuk Memberikan balasan Yang terbaik Bagi mereka Memberikan balas budi Bagi mereka Karena itu Kami sarankan Permintaan Simbah anda Mungkin bisa dipenuhi Nah mengenai Bagaimana teknisnya Karena anda saat ini Sedang Dalam kondisi Sakit Dan belum memungkinkan Untuk segera pulang Itu mungkin Bisa minta pertimbangan Kepada Simbah Sampaikan saja Anda juga sedang sakit Belum memungkinkan Untuk pulang Tapi bukan Sakit corona kan Enggak disebutkan Semoga tidak Semoga tidak Anda yang berada Di Hongkong Misalnya Dalam kondisi Yang belum sehat Sampaikan kepada Simbah Sehingga nanti Mereka bisa Memberikan Memberikan pertimbangan Apa yang harus Anda lakukan Wallahu'alam